Terima kasih telah menonton Mungkin kamu sudah terkoneksi dengannya tetapi belum menyadari potensi yang dimilikinya, karena kamu masih berada dalam koneksi karmik yang membutuhkan pelajaran, atau kamu baru saja lepas dari koneksi karmik yang membutuhkan healing. Yang jelas dari kartu-kartu terlihat, orang ini seperti seorang promotor yang mempromosikan dan mendukung kamu untuk berubah, serta bangkit kembali dari keterpurukan. Cara orang ini membawamu ke arah yang lebih baik akan terasa damai, sehingga kamu bisa menerimanya dengan jiwa yang terbuka. Kehadirannya membuat kamu semakin sadar tentang karmik yang sudah menghancurkanmu, atau kamu justru menjadi sembuh karena memahami apa itu koneksi karmik dan mengapa koneksi ini harus hadir dalam perjalanan hidupmu. Sekali lagi perlu diingat, koneksi karmik yang kamu jalani bisa saja terjalin dengan seseorang secara asmara, atau seorang wanita yang dituakan, atau teman, atau pekerjaan, yang jelas koneksi karmik itu sudah lama membuat hidupmu menderita bahkan sampai berantakan tetapi sulit terputus. Koneksi karmik sulit terputus karena ada keterkaitan yang saling membutuhkan walaupun menyakitkan. Kamu mungkin saja berhubungan dengan seseorang yang manipulatif, tetapi kamu tidak menyadarinya karena ikatan kuat yang tidak bisa diputus, atau kamu dipaksa fokus dan patuh pada status yang dilabelkan pada karmik, contohnya suami yang harus dipatuhi, atau orang tua yang boleh mengatur ketat anaknya. Karmik yang terkoneksi denganmu adalah seorang manipulatif yang memanfaatkan sekaligus menghisap kebaikan dan ketulusanmu. Karena hubungan karmik ini sudah berlangsung lama, tentu saja fase berakhirnya hubungan ini sangat sulit dan berat, banyak air mata dan perjuangan untuk tetap sadar yang sudah kamu lakukan, ibaratnya kamu memang harus benar-benar hancur agar diri barumu terbentuk. Sudah jelas, hubungan karmik itu sebenarnya memaksa kamu untuk menghancurkan diri lama yang sudah tidak sesuai lagi, sekaligus memaksa kamu untuk tumbuh menjadi diri baru. Tower moment sudah pasti terjadi berulang-ulang dalam perjalanan hidupmu sebelum sampai kepada kematian atau fase kegelapan. Kamu tidak bisa menghindari fase kegelapan walaupun kamu sudah menyerah karena tidak kuat lagi, karena hanya dengan fase kegelapan itulah kamu bisa tumbuh secara spiritual. Kematian atau fase kegelapan dapat mempengaruhi atau mengubah kamu dengan cara yang sulit, tidak terduga, tiba-tiba, atau bahkan bisa menimbulkan trauma, namun kematian atau fase kegelapan akan memberimu kesempatan hidup baru saat akhirnya kamu tidak melawan lagi di fase kegelapan. Keputusan yang kamu ambil untuk tidak melawan, membuatmu lepas dari rasa tidak nyaman dan sulit akibat dari transformasi besar-besaran, saat itulah kamu mulai menerima semua pembelajaran tentang karmik, hidup yang sudah kamu jalani, dan tujuan hidupmu. Energimu bisa tumbuh mandiri tanpa kemelekatan pada siapapun, ibaratnya kamu menjelma menjadi manusia dewasa yang tumbuh mandiri, yang tahu dengan pasti apa yang kamu inginkan, siapa yang kamu inginkan, dan bagaimana cara hidup yang kamu inginkan. Karmik tidak bisa lagi mempengaruhimu walaupun kamu masih memiliki hubungan dengannya, contohnya rasa sakit terhadap ibumu yang toksik sudah bisa kamu atasi, kamu bahkan kembali menjalin hubungan baik dengan ibumu, karena energinya sudah tidak bisa mempengaruhimu lagi. Sekali lagi ditegaskan, walaupun karmik berada dalam jangkauan energimu, karmik sudah tidak memiliki kekuatan padamu. Seperti di awal tadi dikatakan, kamu akan bertemu dengan seseorang yang membawamu ke arah lebih baik. Bisa jadi untuk beberapa orang yang menyimak, energi seseorang itu merujuk pada finansial yang semakin membaik, orang ini menjadi jalan dari semesta yang bertujuan membuka jalanmu dalam mencari koin. Kamu akan merasa melangkah ke dalam irama yang sudah diatur menuju takdir kebaikan finansial impianmu. Tidak menutup kemungkinan terjadi hubungan yang akrab dengannya, karena orang ini memiliki sifat penyayang dan rela berkorban untuk orang-orang yang disukainya. Dia memiliki kriteria tersendiri dalam menilai orang lain, jadi, ada sesuatu istimewa yang dilihatnya dari kepribadianmu. Mungkin caramu berbicara, atau caramu bersikap, atau caramu menghargai sesama, dan lain-lain. Pemahaman ini bisa menjadi motivasi bahwa perubahan yang terjadi padamu tidak sia-sia. Kartu King of Pentacles menggambarkan energi orang ini, artinya dia sudah melewati jalan berliku kehidupan dengan penuh ketekunan, telaten, dan sabar sehingga mampu mencapai posisinya saat ini. Kebesaran jiwanya sudah mencapai level tinggi sehingga keinginan hatinya selalu ingin berbagi apapun yang dimilikinya, terutama ilmu dan jalan kebaikan, kamu beruntung bisa bertemu dan terkoneksi dengannya. Orang ini dipilih semesta untuk mengarahkanmu menuju jalan terbaik. Beberapa yang menyimak terkoneksi secara romantis dengan orang berenergi King of Pentacles ini. Orang ini menawarkan jenis hubungan yang dewasa dan mengayomi seperti pendamping, ayah, dan pemberi nafkah yang luar biasa, karena dia sukses, baik hati, dapat dipercaya, dan protektif. Walaupun bisa saja umurnya masih muda namun orang ini berusaha membangun lingkungan yang aman dan penuh perhatian bagi keluarganya, dan menunjukkan cintanya melalui perbuatan daripada kata-kata. Kamu bisa mengenali orang ini melalui sikapnya yang serius dalam berkomitmen dan keinginan kuat mengenalmu secara mendalam sebelum melangkah lebih jauh. Suasana yang terbentuk di antara kalian berdua terasa nyaman, baik secara emosional maupun finansial. Kartu King of Pentacles juga bisa menggambarkan hubungan solid antara kalian berdua yang sejak awal terus berkembang menuju arah yang sangat aman, nyaman, dan stabil. Kamu bisa mempercayai orang ini melalui tindakan yang dilakukannya. Misalnya, dalam merawat anak-anaknya, menjaga hubungan romantis kalian berdua, atau usahanya membawa orang-orang yang dikasihinya rekreasi bersama, Kekurangannya adalah, orang ini kesulitan mengungkapkan perasaannya melalui kata-kata. Catatan, kartu King of Pentacles di sini bukan tentang gender, karena sekali lagi kita berbicara tentang energi. Jadi, kartu King membicarakan energi seseorang yang sudah sampai pada level seorang raja, baik itu wanita atau pria. Reading ini juga mengajarkan kita tentang harmonisasi kehidupan, di mana kita sebagai makhluk hidup harus saling bertemu untuk pertumbuhan diri. Karmik memberi pelajaran sekaligus memaksa kita berubah, perubahan memanggil orang-orang baru untuk memulai skenario baru. Tidak ada yang sia-sia dalam hidup ini, kecuali kita sendiri yang memilih untuk menyianyikan kehidupan. Jika kita masih merasakan keakuan yang besar, kita akan kesulitan membangun hidup karena menganggap diri sendiri yang paling penting. Namun, saat kita mulai menyadari arti siapapun atau apapun yang hadir dalam hidup kita memiliki pesan tersendiri, hidup akan terus bertumbuh dan mendewasa. Terima kasih telah menonton!